Halo semua selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG kali ini saya kedatangan barang baru ya yang saya beli dan ini adalah HP Infinix Hot 30 ini dusnya gede banget untungnya kemarin saya dapat edisi Free Fire Oke sambil ini saya buka ya ini sih gede banget di Rp19 juta kamu dapat paketan begini wow banget sih sumpah deh ini keren banget ini beneran keren banget cuy dosnya asli kemarin dapat ini yang berhasil beli good-good enggak rugi-rugi Oke seperti ini boxnya gede banget ya ini masih di segel saya buka dulu hai ters Hai kita lihat isinya hai 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 Oke masih apa ya takjub takjub ya ini keren banget saya enggak tahu ya nama toko-toko hero nya biar sini menggunakan Helio G88 dan fast charging 33W up to 16g RAM nya hot 30 aslininnya pelvin Phoenix untuk HP 1 jutaan lho Oke langsung saya buka Hai semuanya ini dia yang kalian dapatkan dalam paket penjualan ya Hai apa ya istilah namanya saya lupa pokoknya nilai ya ini satu terus topi keren topinya untuk bahannya ini juga ini termasuk tebel ya keren banget ini ada ada suatu kak Oke tidak ada papa ya di sini tidak ada papa kosong Oh di sini nih ini ada sebuah kotak Hai tulisannya apa nih bohai boya bohai boya now speaker terus phone light lanyard ada scrap card dan trai jika saya buka dulu Hai Oh 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 Tidak tahu juga ya bentuknya bagaimana ini jika ternyata ini dia Hai ada seperti kartu seperti ini terus ada stiker-stiker yang bisa dibilang sih ini kerennya soal dipakai atau enggak ya terlalu seksinya agak kurang sih ya maksudnya sekarang saya nggak terlalu ini ini enggak pakai sama lain Oke ini dia yang kalian dapatkan sayang banget nih Hai adek jatuhkah Hai Hai masih ya diambil Hai Oke deh apalagi sosial ini ada SIM ejector ya seperti keterangannya terakhir ijepin Hai tidak ada papa Oke saya buka berikutnya ada smartphone nya ya Hai ini nggak ada apa-apa lagi hai 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 oh ini dia dia ternyata lepas SIM ejector nya Hai eh keren ya Nah itu dia untuk paket box terus edisi free fire ini saya susun terlebih dahulu dan saya akan fokus ke smartphone nya Hai ini dia smartphone yang langsung aja deh ini juga keren yang bersama kurang lebih nih gambar depannya di bagian sininya tuh ada tulisan boyah now terus O30 di bagian atas seperti ini terus di bagian kanannya ada seperti ini di bagian bawah ini ada keren medan ini dia untuk spesifikasi ataupun poin-poin yang diunggulkan dari infinix hot 30 oke Oh ya untuk harga jualan di 1 juta 899.000 oke langsung aja deh saya buka dusnya ya oke ini dia dusnya sudah pastinya ada smartphone nya saya singkirkan dulu terus disini ada SIM ejector dan disini ada petunjuk pengguna dan garansi terus ini ada yang namanya oke hai 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 suara gugur saya lagi mimpi nggak tidur oke ini ada softcase nya yang dalam arti ini softcase yang paling beda selama saya membeli HP infinix ya apa nih Alvaro Capella Boyah now oke ini keren banget ya oke di sini ada motif-motifnya ya kayak motif-motif sarang lebah kode terus ini kepala charger dan kabel data USB-C yang sudah support 33 Watt ini kalian dapatkan dalam paket penjualan ini smartphone nya masih di bungkus plastik ya langsung aja deh saya buka di sini di sini itu ada yang namanya yang beli saya beli itu warna hitam ya warna lainnya itu nih seperti ini nanti saya akan menunjukkan gambarnya warna-warna yang tersedia saya buka dulu hai 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 ya ini dia untuk tampak back covernya ya kalau untuk ini kayaknya mirip-mirip kayak Infinix Hot 30i eh terus ini motifnya saya nggak tahu juga ini nama motifnya apa finishingnya glossy sebenarnya bisa lebih bagus ya kalau kalau buat saya sih akan terlihat bagus kalau ini mat Hai YouTube desainnya ini keren saya di dulu Oke dalam pakai penjualan sudah dipasangkan screen protector ya ini saya nyalakan dulu untuk pertama kali Hai Oke sambil menunggu ya di bagian atas ini polos di bagian ini ada tombol power terus volume dan tombol power ini sekaligus sensor fingerprint di bagian atas ini itu ada port jack audio microphone USB C dan speaker ya di bagian sini ada sim tray yang terdiri dari tiga slot Oke seperti ini tampilan awal dari Infinix Hot 30 banding dengan Free Fire ya saya nggak tahu kalau yang biasa itu apakah seperti ini atau enggak ya terus saya swipe lagi saya swipe saya swipe oke ini sepertinya untuk aplikasi-aplikasi bawahan seperti Spotify dan sebagainya biasanya sih bisa di-uninstall ya langsung aja saya ke yang namanya pengaturan ya ke setting langsung ke my phone ya dia sudah berjalan pada Android 13 terus eh xos tapi lantar mukanya xos v12.6.0 nah kamera black untuk 50 megapixel terus RAM nya 8gb yang bisa di-expansi hingga 8gb untuk penerima storage 128gb baterai 5000 screen layarnya ini resolusinya sudah full HD nah sekarang saya sudah menginstall beberapa aplikasi ya ini ada Ida64 device info dan sehingga multi-touch ya saya akan buka untuk di Ida64 dimana untuk sistemnya ini RAM 8gb yang tersisa itu 3,6gb an internal storage nya itu dari 128gb tersisa 96gb dan dia sudah menggunakan bluetooth versi 5 dan menggunakan Mediatek Helio G88 kalau saya salah mohon maaf ya ini Infinix Hot 30 menjadi smartphone terlurah yang menggunakan chipset ini fabrikasinya ini masih sorry kenapa dia keluar ya maaf terjaga tadi aplikasinya keluar sendiri ada apa Google Play itu sistem update nama sistem update ya langsung tadi saya lanjut lagi ya tadi CPU nya udah terus saya swipe dimana dia resolusi layar udah tadi ya full HD luasnya 6,78 inch 60hz ya saya saya akan coba buka device info yang dimana untuk ini nya oh ternyata storage nya ini masih IMMC ya semoga aja nggak tahu nih sama atau nggak di CPU X ke CPU oke bukan ke memory ya ternyata indian storage nya masih IMMC ya belum UFS RAM nya ini sudah LPDDR4X oke terus apalagi multitouch ya saya coba multitouch nya ini udah 5 belum oke oke ya hanya 5 multitouch hanya melukung 5 jari dan kerapatan pixel nya itu 480 ini masih terlihat tajam ya dengan er display density nya terus saya coba sensor fingerframe Oke saya ulang lagi Oke untuk respon ini termasuk cepat ya Dan saya akan coba Bukan coba Saya akan melihat ke kameranya Betul Di sini ada film, video Terus AI cam Beauty, portrait, super night Kalau saya swipe Di sini ada Pro nya kan Ini serius Ini ada Mode Pro Oke ternyata Tidak ada Mode Pro ya Sangat disayangkan banget sih Di harga 189919 lah ya Tidak ada Mode Pro nya Jadi ini kurang apa ya Kurang untuk buat kamu yang senang ngotak-ngotak kamera Khususnya sering menggunakan Mode Pro Saya coba cek lagi Portrait, super night, airship, panorama, dokumen, short video, slow motion, timelapse Oke tidak ada Ke videonya ini dia bisa resolusi 2K ya 2K Oke good Dan untuk hasil fotonya seperti ini Sebelum saya tutup sedikit saya berikan kesimpulan mengenai HP ini ya Yang pertama jika kamu berhasil beli HP ini bersama dengan bundling seperti ini Sudah kamu beruntung banget ya Kalaupun kamu tidak berhasil mendapatkan beli HP ini Tapi tanpa bundling sebenarnya sudah wow ya Di harga 1,9 juta kamu itu sudah mendapatkan chipsetnya gaming Terus sudah mendukung pengisian cepat 33W Dan Infinix Hot 30 menjadi smartphone pertama Yang paling murah membawa pengisian daya baterai secepat itu Terus ini sudah ada NFC Terus dia sudah mendukung RAM 8GB Ya sebenarnya kalau buat saya Tak ada sayangkan masih IMMC tapi ya Mau gimana lagi ini sudah murah Plus kameranya ini tidak ada mod Pro Oke kalau kamu punya pendapat lain boleh tulis di kolom komentar Kalau kamu punya pertanyaan mengenai HP ini HP ini tanyakan saja di kolom komentar Pasti akan saya jawab Dan saya akan gunakan HP ini dalam beberapa minggu depan Lalu akan saya bahas Biar kamu gak ketinggalan video reviewnya Ayo subscribe channel ini khususnya buat kalian yang belum Itu juga sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel saya ini Like jika kalian suka video ini Sampai ketemu di video saya selanjutnya Akhir kata saya pamit Bye